Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan trailer sinetron panggilan Indosiar yang tayang hari ini 6 November 2022 episode 225 Sepertinya kali ini acara yang dilakukan oleh Vogue dan Jukalian sudah berakhir Dan kali ini Vogue dan Jukalian memilih menginap di tempat Raymond karena acara tersebut benar-benar memakan waktu Sehingga kali ini Vogue dan Jukalian tidur di rumah Raymond Terlihat kali ini mereka benar-benar sangat memanfaatkan waktu untuk bisa bersama-sama Dan kali ini pun mereka setelah acara pun selesai benar-benar memanfaatkan waktu untuk honeymoon mereka Namun kali ini terlihat di luar kamar dari Vogue ada Raymond dan juga anak buahnya yang sedang menonton bola bersama-sama Dan kali ini terlihat Vogue dan Jukalian yang tengah bersiap-siap untuk melakukan honeymoon bersama-sama Tiba-tiba saja ketika mereka sudah bersiap-siap Raymond kali ini berteriak karena tim kesayangannya kalah Dan ternyata teriakan Raymond itu mengganggu Vogue dan Jukalian yang sedang bersama-sama itu Apakah kali ini lagi dan lagi Vogue dan Jukalian akan gagal atau justru sebaliknya? Apapun teriakan kali ini yang dilakukan oleh Raymond tidak akan menggagalkan apa yang sudah ada dilakukan Vogue dan Jukalian itu Wah kira-kira akan seperti apa ya guys episode malam hari ini? Berhasilkah Vogue dan Jukalian untuk melakukan honeymoon ini? Atau justru untuk kesekian kalinya mereka gagal karena teriakan Raymond bersama anak buahnya di luar sana Semoga saja ya guys yang kita harapkan kali ini tidak ada kata gagal lagi bagi Vogue dan Jukalian untuk berhoneymoon Sementara itu nampaknya kali ini Raymond datang ke keluarga Brig Dan seperti biasa tampaknya Raymond diajak oleh sang besti yaitu Mala Dan kali ini sepertinya ketika Raymond ada di keluarga Brig Tiba-tiba saja raja mendapatkan sebuah panggilan Dan ternyata kali ini panggilan raja digambar di baju dari Raymond itu Raymond pun hanya bisa diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan ulah raja itu Namun kira-kira kali ini apa maksud dari gambar yang digambar raja itu? Akankah itu panggilan untuk orang lain atau justru panggilan tersebut ditunjukkan untuk keluarga Brig? Dan Raymond pun kali ini masih bingung apa sebenarnya yang terjadi dengan raja sehingga menggambar di bajunya itu Di sisi lain apakah kali ini memang benar-benar panggilan-panggilan itu akan ditunjukkan kepada keluarga Brig atau justru orang lain? Dan sepertinya kali ini Raymond sedikit marah Namun seperti biasa kali ini malah bisa meluluhkan hati Raymond dan selalu membuat Raymond agar tidak terpancing emosinya kembali Dan kali ini ternyata Raymond benar-benar mengikuti semua permintaan-permintaan marah untuk tidak marah-marah dan juga emosi dengan tingkah raja itu Hingga pada akhirnya kali ini suasana kembali mencair dan Raymond benar-benar sangat menikmati kebersamaan dengan mala dan juga keluarga Brig lainnya Di sisi lain nampaknya kali ini Ibu Yanti benar-benar sudah mengikuti semua perintah-perintahan Rama Dimana sebelumnya Rama memerintahkan Ibu Yanti untuk mencoba membuat kita tidak bisa menyusui bayi kembarnya lagi Dan terlihat kali ini Ibu Yanti membawa sebuah makanan untuk diberikan kepada kita Dengan maksud setelah kita memakan makanan itu nantinya kita tidak akan pernah bisa menyusui bayi kembarnya lagi Karena sepertinya sudah ada sesuatu yang diberikan oleh Ibu Yanti di dalam makanan itu Tampaknya Ibu Yanti masih benar-benar takut dengan ancaman-ancaman dari Rama Sebelumnya Rama meminta kepada Ibu Yanti untuk bisa membuat kita tidak bisa menyusui anaknya kembali Sehingga nantinya Rama bisa mengambil kekuatan kita Dan kali ini benar saja Ibu Yanti melakukan semuanya Dan benar-benar kali ini kita memakan makanan yang dibawa oleh Ibu Yanti itu Dan nampaknya kali ini tega tidak tega Ibu Yanti memberikan makanan tersebut Karena memang diancam oleh Rama dan meminta agar Ibu Yanti secepatnya Untuk membuat kita tidak bisa menyusui bayi kembarnya lagi Dan sepertinya kali ini kita benar-benar senang diberikan makanan Ataupun dibawakan makanan oleh Ibu Yanti itu Padahal di samping itu semua ternyata sudah ada sesuatu yang ditaruh oleh Ibu Yanti Untuk memastikan agar kita tidak bisa menyusuinya lagi Akankah kali ini benar-benar Ibu Yanti setega itu kepada kita? Sementara itu kira-kira apa yang membuat Mala kali ini benar-benar berlari dan tergesa-gesa? Apakah terjadi sesuatu pada kita sehingga membuat Mala kali ini berusaha tergesa-gesa keluar rumah? Apakah setelah memakan makanan yang diberikan Ibu Yanti itu Kita benar-benar tidak bisa menyusui si kembar Kemudian kali ini Rama mengambil kekuatan dari Gita itu Dan itu yang membuat kali ini malah tergesa-gesa keluar rumah untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Gita Kira-kira akan seperti apa ya guys kelanjutan episode hari ini Akankah Gita baik-baik saja atau justru sebaliknya Rama berhasil mengambil kekuatan kita Makin penasaran saksikan terus panggilan setiap hari ya guys Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!